Oke bertemu lagi dengan saya Sekarang saya lagi berada di tempat wisata Amsterdam Yang sudah wisata Dayuh Manggung yang berada di Garut Ini tempat yang sudah lama Wisata yang sudah lama Oke sekarang saya mau ngejelasin dan merekomendasikan tempat ini bagaimana ya situasinya Terus ini dari tempat saya agak jauh ya Tapi lumayan sih tapi cuma 15 menit lah Gak tau sih dari Bandung itu dari Garut dari Bandung dari yang lain itu gak tau berapa jamnya Itu tergantung situasi kondisi jalan Oke ini harga tiket masuknya tidak ada ya Karena ini sudah tidak dikelola lagi ya Karena gak tau gak ada orangnya atau gimana itu gak tau ya Terus disini juga ada beberapa tempat wisata ya Wisata Amsterdam Wis Panjapa ya Ada masjid juga ada tempat-tempat dulu ya yang dulu gitu Tempat patilasan-patilasan para jaman dulu gitu Terus ada bangunan-bangunan pada tahun 70-an ada Tahun 50-an 70-an Ini juga termasuk salah satu tempat yang Yang apa sangat nikmat untuk dikunjungi ya Karena ini sangat alam sekali ya Dayamangung ini sangat alam sekali Karena disini juga termasuk perkebunan ya Kontrak 8 ya kalau gak salah Dari seluruh Indonesia ini Terbesar kontrak perkebunan ini disini ya Dayamangung Dan besar sekali ya Dan luas sekali kesana Juga itu ada tempat Oke teman-teman disini juga banyak wisatawan ya Yang ngebuburit ya Karena ini di bulan Ramadan Lihat-lihat ya ke bawah Gimana ya Wisata-wisitanya Oke Penasaran? Ikuti terus video saya Oke teman-teman Sekarang kita mau ke arah sana ya Lu mau lihat-lihat Oke ikuti terus Oke teman-teman Karena ini tempat Petilasan zaman dulu ya Zaman para penjajahan Belanda Terus ada Apa bangunan khas Khas zaman dulu ya Khas zaman para Belanda itu Juga dibuat disini Karena ini Dulunya Dikuasai oleh para Belanda ya Oke lanjut lagi Oke teman-teman Ini kalau sini ya Tempat taman bunga cinta Itu ada tulisnya Oke lanjut Oke teman-teman Ini ke atas juga ada ya Terus ini Toilet Ada Nah ini dia Ini taman bunga ya Oke teman-teman Ini ya termasuk taman bunga Terus ada Banyak Macam-macam bunga ya Ada Kemal Bunga ros Terus ada juga bonsai Banyak lah Oke Kita lanjut lagi Disini juga ada Tempat pengolahan Teh ya Nah ini yang Tepat di depan saya Ini Lagi ngelola Teh Ya sejawa barat ya Tehnya itu dari sini Karena Ini sangat Luas sekali ya Eh Apanya Itunya Tehnya sangat luas sekali Eh Ada ratusan hektare Lebih Terus untuk Eh Untuk olahraganya juga Ada disini Terus di bawah itu ada Lapang sepak bola ya Itu bisa main bola ya Terus itu juga bisa buat Camp ya Camp group Disitu juga bisa Terus ada juga Eh Apa Wisata Wisata-wisata ya Yang Bukan wisata ya Tempat-tempat Ngopi Juga ada Di bawah Namanya Saung Abah Kayak ini Taman bunganya Cuman Segini ya Gak Cukup luas Tapi ya Ini sangat Eh Bagus sekali Buat saya Oke Kita Mau Nyobain ya Kita mau nyobain Ke atas Terus ada Apa aja ya Di atas Kita mau Kelola Oke Penasaran Ikuti terus Selamat 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 Oke teman-teman Untuk kalian yang nonton Jangan lupa like, komen, dan share Untuk kalian yang belum subscribe Subscribe dulu dong Ini gratis Oke kita mau ke atas Dan ini ada tangga Ini lumayan Lumayan tinggi Pastinya ini sangat capek Oke Kita lanjut lagi Oke Nah Ini dia teman-teman Teh yang dikelola itu ini Teh yang seperti ini Ini jangan dipetik Karena ini sangat Dijaga oleh Perkebunan Ini gak boleh dipetik oleh perawistawan Sambarangan Capek Tuh dari sini juga Ini kelihatan semuanya Hampir kelihatan Yuk Kita lanjut Tuh dari sini juga teman-teman disini juga ya kalau di bulan biasa itu bisa ngopi-ngopi ya dan ini juga warungnya itu warung dan ini tempat buat nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi biasa nah teman-teman ini tanaman tehnya itu tuh sampai ke ujung sana itu juga ke ke situnya juga itu luas sekali satu sekali dan inilah kontrak perkebunan terbesar di Indonesia ya seluruh Indonesia ya termasuk Jawa Barat ya ini ngambilnya dari sini eh kita mau lihat-lihat ke sana ya gimana ada apa aja di sana Oke ikuti terus hai 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 selamat menikmati nah teman-teman ini disini juga ada warung ya sama musola tuh sini ada tower ya ini enggak tahu tower apa toradio paling wah ini dulu di sini tempat kem saya ya waktu SMP di sini camping terus ini pos buat penjagaannya penjagaan kalau ada apa-apa ya disinilah petugas-petugas perkebunan tinggalnya Oke kita mau kesana ya eh ini namanya kampung Amsterdam ya ini pelangganya juga ada terus ini juga ada tempat olahraga ya tempat polipantai tempat sepak bola juga ada Oke kita mau lihat-lihat ke kampung sana Oke ikuti terus selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman disinilah namanya tempat kampung Amsterdam daya Mangung oke nah ini tempat buat nongkrong-nongkrong ini sudah agak rusak ya karena agak terkelola ya nggak mungkin nggak ada orangnya yang buat ngelola mungkin nggak oke ini tempat olahraga ya tempat poli buat poli ya ini bisa juga buat para pengunjung ya pengunjung wisatawan bisa disini oke jika Hai nah ini teman-teman ini buat pot foto ya di sini nah ini ada love nya terus ada bunga-bunga ya segala macam ini juga agak sedikit rusak ya karena iya nggak ada yang ngelola hanya mungkin nih lumayan keren sih kalau ada yang ngelolanya keren banget sih Oke terus di situ juga ada eh apa kali kecilnya bukan kali eh air itu disana ya cuma ada orang yang lagi foto-foto Oke Oke teman-teman kita mau lanjut lagi ya ke situ ya ke bawah Oke penasaran ketik terus Oke teman-teman kenapa ini disebut Kampung Amsterdam ya karena disini juga ada penduduknya lumayan ada berapa umpih disini lumayan banyak oke oke kita mau lihat-lihat bahwa masih ada nah ini teman-teman eh eh kita mau sholat ya masjid agak sedikit ini juga ya enggak terurus ya oke buat ini buat para pengunjung yang wisatawan ya kalau mau sholat beribadah ini ada masjid ya terus ada juga disitu masjid ada banyak kayak kita mau lihat-lihat ke situ ya ada apa nah ini teman-teman menuju perkebunan ini perkebunan dan seporonya lagi sedikit ya ada yang ngelola ngelola apa buat kebun ya buat pertanian oke teman-teman sekarang kita mau kebawah ya ke sana dan nantilah kalau ada waktu ya kita semuanya kelola merekomendasikan oke buat kalian yang ingin nonton ya jangan lupa like komen dan share ya terus yang belum subscribe subscribe dulu dong ya oke terima kasih kita mau lanjut kebawah oke oke teman-teman cukup sekian ya video kali ini karena ini udah mulai gelap ya udah mulai maghrib karena ini udah jam 7 eh jam 5 ya oke oke untuk kalian yang belum yang lagi nonton jangan lupa like komen dan share dan share ya jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu itu gratis oke teman-teman video kali ini cukup sekian ya karena sekarang kita mau pulang aja dan semoga ada di video kali ini semoga ada manfaatnya buat kalian ya karena ini sebuah tempat wis panjapa itu ya seperti ini ya yang ada di daerah garut kecamatan celau itu daya mangung ini oke sekian dari saya jangan lupa ya like komen dan share jangan lupa subscribe dulu ya oke terima kasih sekian dari saya saya pandu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh